Dalam rangka memberikan pelayanan dan pengasuhan anak usia dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Himpa Udi, melakukan diklat berjenjang tingkat GTK Paut. Acara yang dibuka langsung di Gedung Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara langsung dihadiri oleh Wirdayan Tiromi sebagai Bunda Paut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendidikan dan Himpa Udi memberi pembekalan dasar bagi tenaga pengajar Paut yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik tenaga pengajar di kecabatan maupun tenaga pengajar yang ada di desa. Kegiatan ini diikuti oleh peserta kurang lebih 100 orang guru Paut. Wirdayan Tiromi mengatakan kepada guru pemula dasar yang akan diberi pembekalan agar dapat memberi pelayanan terbaik untuk anak yang dididiknya nanti. Kegiatan ini kita harapkan para guru-guru pemula dasar intinya kan yang bahwa kegiatan hari ini dilaksanakan mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan mereka bagaimana yang sebenarnya dalam menjadi pendidik Paut bagi anak-anak usia dini yang mulai dari lahir sampai 6 tahun. Masalah honor tadi itu sebenarnya tahun 2018 pernah kita sampaikan juga dan Alhamdulillah sebenarnya sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya jadi mungkin dengan pertambahnya tahun-tahun lagi guru ada memang yang menanyakan tapi dikarenakan dengan kondisi situasi sekarang mungkin belum bisa terrealisasi masa-masa yang 2 tahun belasangkan ini kan COVID-19. Insya Allah nanti tahun depan kita minta dari Dinas Pendidikan di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjab Timur Junaidi Rahmat mengatakan tenaga pendidik yang belum memenuhi standar ataupun yang belum berpendidikan S1 agar memenuhi syarat Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang layanan standar pendidikan Paut. Dalam hal ini Junaidi Rahmat juga menghimbau kepada seluruh desa agar tidak mudah mengganti guru Paut yang bertugas di desa tersebut. Dirinya juga mengatakan kedepannya pihaknya akan turut menyurati Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur dalam rangka kerjasama agar tidak gampang mengganti guru Paut yang sudah diberi pelatihan. Pilihatan ini kan dalam rangka menemui kompetensi guru Paut untuk menemui undang-undang guru dan dosen, undang-undang 14. Nah jadi mereka yang tidak S1, tidak linier itu diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, nanti ada pendidikan lanjut sampai kemahir. Untuk saat ini ada 82 persen guru Paut yang belum disertifikasi di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Wahyu Mubarak, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!